Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Iswadi Hamja NPM 1814370 560 Prodi sistem komputer kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas aplikasi perkantorannya pada kali ini saya akan membuat sebuah paragraf dengan mengatur line spacing kemudian rata kanan dan kiri Baiklah saya akan memulai saja tutorialnya yang pertama saya akan membuat dulu sebuah teksnya ya saya akan membuat teksnya terlebih dahulu saya akan mengetik teksnya saat bar drop saja saya sebetulnya seiring dengan pesatnya terkembang zaman maka seharusnya segera kerjaan dapat terselesaikan dengan cepat melancar dalam pekerjaan mengenal istilah karir yaitu tentang ketujuh-ketujuh kerampilan dan prestasi yang didapat saat bekerja kemudian saya akan membuat adanya yang kedua karir harus didukung dengan keterampilan keterampilan dan prestasi terlebih dahulu eh terlebih lagi era teknologi digital seperti ini yang menuntut semua pekerjaan yang menuntut semua pekerjaan yang menuntut semua pekerjaan dilakukan dengan cepat dan efektif sudah tidak ada hal pekerjaan yang terhambat oleh hal-hal atau suatu lain untuk itu untuk mendukung sehingga pekerjaan juga ditunjang dengan berbagai aplikasi seperti aplikasi absensi online dan lain sebagainya baik saya mengerjakan dua warga 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 saja di sini saya akan membuat perataan kanan dan kiri saya akan membuat semua dengan cara pertama klik kanan arahkan ke pointer ke kanan ke kiri ya klik seret kemudian dengan menggunakan shortcut kita dapat menekan tombol control dan A maka dia akan terblok semua langkah awal kita bisa membuat rata kanan dan kiri kita bisa lihat di sini ya di ribbon pada menu home di sini kita pilih bagian justify maka dia akan rata kanan dan kiri atau kita juga bisa menggunakan tombol kombinasi draw A kita blok control tambah J maka dia akan rata kanan dan rata kiri nah saya akan membuat line spacing nya atau jarak antar jarak antar barisan tulisannya saya blok terlebih dahulu di sini saya bisa atur di bagian paragraf ya di menu home bagian paragraf di sini saya bisa tentukan 1,5 spasi 2 spasi dan 3 spasi nah saya bisa mengembuang seperti ini ya di sini dari paragraf pertama dengan paragraf kedua ini secara otomatis spasinya berbeda saya membuat sama saya blok kemudian dari line spacing di sini saya atur jadi before nya 0 after nya saya buat juga 0 dan line spacing di sini saya pilih single nah jadi dia sama jarak spasinya saya tekan tab untuk menandakan sebuah paragraf kemudian kalau saya mau buat 2 saya bisa tentukan di sini nah ini bisa kita lakukan dengan tombol kombinasi juga tekan ctrl 1 untuk 1 spasi untuk 1,5 spasi kita tekan ctrl 5 untuk 2 spasi tekan ctrl 2 ini saja video yang selesai buat dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih